Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uang yang seluas-luasnya untuk para lulusan SMA Untuk bisa bergabung di UNPAD dengan cara-cara Atau dengan jalur yang menurut saya sangat mudah Perseratannya tidak aneh-aneh Dan saya kira teman-teman bisa melewati perseratan itu Dan bisa bersaing untuk bisa menjadi mahasiswa UNPAD Kita akan simak secara detail perseratannya apa saja Dan kapan jadwal seleksinya Jadwal seleksi mandiri UNPAD 2024 Bisa pakai nilai rapor hingga nilai UTBK Lebih spesifiknya kita akan kupas sama-sama Seleksi masuk Universitas Pajajaran atau SMUP Masih dibuka hingga pertengahan Juni mendatang Misalnya waktu satu bulan Ada tiga jalur yang disediakan oleh kampus Tahun mahasiswa baru bisa mendaftar melalui jalur mandiri Kerjasama dan kelas internasional Sarat yang dibutuhkan berkisar dari nilai UTBK Rapor hingga adanya ujian Jadwal seleksi mandiri UNPAD 2024 Yang pertama untuk yang skema jalur mandiri Ada tiga jenis Yang pertama menggunakan nilai UTBK dan rapor Itu masa pendaftarannya 29 April sampai 16 Juni 2004 Kemudian ada yang skema ujian dan rapor 29 April sampai 16 Juni 2004 Kemudian ujiannya nanti 29 sampai 30 Juni Kemudian yang skema mandiri minat bakat dan nilai UTBK 29 April sampai 31 Mei 2004 Yang kedua skema kerjasama Menggunakan nilai UTBK dan rapor Itu 29 April sampai 16 Juni 2004 Kemudian ujian dan rapor Itu 29 April sampai 16 Juni 2004 Kemudian ujian sama kayak yang di atas Tanggal 29 sampai 30 Juni 2004 Yang ketiga ada mandiri kalas interasional Ini mengundang rapor dan kemampuan bahasa Inggris Gelombang 1 29 April sampai 1 Juni Dan gelombang 2 8 Juni sampai 23 Juli 2004 Nah syaratnya apa saja dan dokumennya apa saja Syarat SMUP 2024 Yang pertama untuk yang skema UTBK dan rapor Yang tadi mandiri UTBK dan rapor UNI pasti lulusan SMA dan seterajat 2022, 23, dan 24 Atau paket C Umur maksimal 22 tahun Kemudian mendaftar dengan nilai UTBK Dan nilai rapor sementara 1 sampai 5 Jadi yang ini dihususkan untuk teman-teman Yang punya nilai UTBK dan Menyiapkan rapor sementara 1 sampai 5 Peserta bebas memilih prodi Baik S1 maupun vokasi Kemudian peserta boleh memilih Paling banyak 4 prodi Jika 4-4 nya diambil Maka ketentuannya 2 pilihan prodi sarjana Dan 2 pilihan prodi vokasi atau D4 Urutan pilihan menyatakan prioritas pilihan Kriteria kelulusan berasakan nilai tertinggi Sesuai daya tampung prodi Jadi ini nanti akan direng Berdasarkan skor tertinggi Dan kebutuhan kuota yang disediakan Volumen pendaftaran 200 ribu Bagi peserta yang diterima Melalui jalur KIPK akan dikembalikan Biaya pendaftarannya Jadi ternyata jalur mandiri itu juga bisa Mendaftar melalui jalur KIPK Yang kedua ujian SMUP Seleksi mandiri 4 ya Ini yang menggunakan skema ujian Lulusan SMA dan seterajat 2022, 23, dan 24 Atau paket C maksimal umur 22 tahun Kemudian ujian SMUP hanya Hanya untuk peserta yang tidak mengikuti Atau tidak memiliki nilai UTBK Jadi teman-teman yang kemarin Tidak mendaftar UTBK Atau sudah mendaftar UTBK Tapi tidak bisa datang Atau intinya tidak punya skor UTBK Tahun 2024 Itu bisa pakai skema yang ujian Ujian SMUP dilaksanakan secara daring Jadi tidak harus datang ke lokasi Tapi bisa dari mana saja Yang ketiga untuk jalur minyak dan bakat Saratnya adalah Yang pertama WNI Pasti ya Kemudian lulusan SMA seterajat 2022, 23, dan 24 Atau paket C maksimal umur 22 tahun Nah ini harus memiliki skor nilai UTBK 2024 Kemudian memiliki prestasi bidang riset dan inovasi Olahraga, seni budaya Penghafal kitab suci dan kegiatan keagama lainnya Yang dibuktikan melalui portfolio dan dokumen prestasi lainnya Jadi bakat minyak di sini ternyata ada bidang akademik Olahraga, seni budaya Atau bidang penghafal kitab suci agama Nah itu beberapa informasi singkat terkait dengan seleksi mandiri UNPAD Intinya ada tiga skema ya Skema UTBK dan rapor Skema ujian dan skema jalur minyak bakat Serta tadi ada yang mandiri interasional ya Jadi skema yang ada mandiri, kerjasama, interasional Yang mandiri itu bisa pakai nilai UTBK dan rapor Yang kerjasama juga pakai nilai UTBK dan rapor Yang kelas interasional pakai rapor dan kemampuan bahasa Inggris Tanggal-tanggalnya sudah tertera Dan teman-teman bisa segera menyiapkan diri untuk dokumen-dokumennya Sehingga mendaftar lebih awal Punya peluang persiapan lebih matang Semoga ini bermanfaat Tetap semangat Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh